Intro Salam God Lovers Percayalah Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Mari bawa hatimu di pagi ini Puji namanya Sebab dia Allah yang kudus Oh kudus Tuhan Kuduslah selamanya Yesus Kulihat langit terbuka Kemuliaanmu datang Penuhi tempat ini Kami umatmu bersuju Tersungkur menyembah Kekudusanmu Tuhan Penuhi hati kami Kemuliaanmu Dinyatakan Kulihat langit terbuka Kemuliaanmu datang Penuhi tempat ini Kami umatmu bersuju Tersungkur menyembah Kekudusanmu Tuhan Penuhi hati kami Kemuliaanmu Kemuliaanmu Dinyatakan Nyanyi kudus Kudus Kuduslah Tuhan Alam maha kuasa Nyanyi kudus Kuduslah Tuhan Alam maha kuasa Oh kudus Tuhan Biar segala yang bernafas Memujimu Terima kasih Tuhan Haleluya Yesus Tuhan Yesus Tuhan Nyanyi kudus Kuduslah Tuhan Alam maha kuasa Nyanyi kudus Nyanyi kudus Kuduslah Tuhan Alam maha kuasa Alam maha kuasa Salam salam Saudara ku terkasih Dimanapun saudara berada Kembali lagi Kita akan sama-sama Merenungkan firman Tuhan Masih Dengan tema besar yang sama Yaitu Tiga maksud Allah Mengizinkan Bada cobaan Kemarin kita sudah belajar Tentang Tuhan mau agar kita semua Menyadari bahwasannya Kita manusia yang lemah Tanpa Tuhan Kita akan binasa Saudara ku terkasih Hari ini Kita mau belajar bahwasannya Di dalam tema besar ini Tiga maksud Allah Mengizinkan bada cobaan ini Kita akan belajar Tentang Tuhan mau menguji Dan menguatkan iman kita Murid-muridnya ini Saudara ku terkasih Selain untuk menunjukkan Kelemahan Para murid-muridnya Di Danau Galilea Yang Kita bahas kemarin Badai itu Juga dimaksudkan Untuk menguji Dan menguatkan Iman mereka Saudara Sama seperti kita Ketika kita ada masalah Ketika kita ada Cobaan Pergumulan yang berat Ini adalah Ujian bagi kita Saudara Ya Sama seperti murid-murid Tuhan Danau Galilea Ya Tuhan mau Menguji Dan menguatkan Iman kita Melalui badai-badai hidup Yang kita alami Saudara Apakah kita tetap Beriman Dan berpegang Pada firmannya Lihatlah Contoh Ayub Yang ditimpa Oleh badai kehidupan Yang bagi saya Tidak ada Badai hidup Yang lebih besar Bagi saya ya Yang lebih besar Daripada Badai kehidupan Ayub Ya Ini contoh yang menarik Tetapi Imannya Tetap teguh Kepada Allah Coba lihat Di dalam Ayub Pasalnya yang pertama Ayatnya yang ke-21 Ya Kata-katanya itu Menarik sekali Katanya Dengan telanjang Aku keluar Dari kandungan ibuku Dengan telanjang Juga Aku akan kembali Kedalamnya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah Nama Tuhan Lihat Betapa luar Biasanya Ayub Ya Begitu Banyak Cobaan Yang Menimpa Dirinya Kata-kata ini Ternyata yang keluar Dari mulut Seorang Ayub Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Masih bisa Memuji Tuhan Terpujilah Nama Tuhan Nah bagaimana Dengan kita Ya Kita Banyak sekali Cobaan Pergemulan Silih berganti Pernahkah kita Keluar kata-kata Seperti Ayub Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Bahkan Sempat Memuji Ya Terpujilah Nama Tuhan Ya Pernah gak kita Seperti ini Coba Ya Sekali-sekali Gitu ya Kita Berkata-kata Seperti Ayub Coba lihat Reaksi Hati kita Hati kita Pikiran kita Jiwa kita Terhadap masalah Yang terjadi Dalam hidup kita Apakah menjadi Lebih baik Begitu ya Atau Merasa Bahagia Begitu ya Karena kita Sudah menyerahkan Semuanya Pada Tuhan Dan Kita Punya Kekuatan baru Karena Kita Menyertakan Tuhan Dalam setiap Pergumulan kita Saudara Aku terkasih Ya Dia sudah Berfirman Allah sudah Berfirman Bahwa Allah akan Memelihara Hidup kita Dan Untuk Menguji Apakah kita Mempercayainya Dalam hal Ya Tadi Pergumulan Pencobaan Begitu ya Yang ada Dalam hidup kita Apakah kita Malah Menjauh Dari Allah Dari Tuhan Ataukah kita Sebaliknya Malah mempercayai Bahwasannya Tuhan Berserta kita Ya Ada maksud Di balik Setiap Ujian yang kita Hadapi Cobaan yang Kita hadapi Saudara Aku terkasih Badai Yang menghantam Atau Menghancurkan Setiap Kehidupan Kita Itu Tidak Serta Merta Tidak ada Maksudnya Saudara Ya Contoh Misalkan Menghancurkan Ekonomi Pekerjaan Bisnis Dan lain Sebagainya Pasti ada Maksudnya Untuk Melihat Apakah kita Benar-benar Percaya Pada janji Pemeliharaannya Ya Agar kita Bisa Dijuji Apakah kita Percaya Dengan penyertaan Tuhan Karena Kalau dalam Posisi Nyaman Enak Begitu ya Ya semua orang Akan Bertahan Posisi yang Tidak nyaman Tadi Agar Supaya Tuhan Tahu Apakah Orang ini Apakah Anaknya Atau Muridnya Ini Ya Percaya Akan Janji Penyertaannya Saudara ku terkasih Allah sudah berfirman Bahwa dia Akan Melindungi Kita Di setiap Jalan kita Dan Untuk Menguji Apakah kita Mempercayainya Dalam Hal itu Badai Berupa Bahaya Yang Mengancam Hidup kita Untuk Melihat Apakah Kita Benar-benar Percaya Pada Janji Perlindungannya Ini Yang penting Dan Allah sudah Berfirman Bahwa dia Akan Menyertai Kita Percaya Seperti Murid-murid Tuhan Yesus Begitu Dalam Keadaan Begitu Dilatih Diuji Padahal Dia bersama Tuhan Begitu Nah Saudara ku Terkasih Untuk Menguji Apakah Kita Mempercayainya Sebenarnya Ini Hal yang Mudah Kalau kita Mengerti Konsep Bahwasannya Kita Terus Bertumbuh Dalam Iman Saudara ku Terkasih Untuk Melihat Apakah kita Benar-benar Percaya Pada janji Pernyataannya Itu Melalui Ujian Pencobaan Dari musibah Dari hal-hal Yang tidak enak Demikianlah Setiap Badai Sebenarnya Semuanya Punya Maksud Dan Maksudnya Biarlah Kita Tetap Berpegang Teguh Pada Setiap Firmannya Setiap Kali Pada Kehidupan Menerpa Kita Nah Saya Sendiri Selalu Merasakan Ujian Ujian Yang Tuhan Berikan Lulus Satu Ada lagi Ujian Yang kedua Lulus Yang kedua Ada lagi Ujian Yang ketiga Karena Hidup Kita Selalu Ada Ujian Dan Apakah Kita Bisa Menyelesaikannya Itu Tergantung Dari Kita Tapi Kalau Kita Bisa Menyelesaikannya Maka Kita Akan Naik Kelas Nah Kalau Udah Naik Kelas Tentu Ujiannya Makin Berat Tentu Ujiannya Makin Berat Nah Itulah Yang Bisa Kita Bagikan Yang Kita Bisa Seringkan Begitu Ya Kepada Saudara Semua Besok Ketemu Lagi Dengan Tema Besar Yang Sama Terima Kasih Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Tuhan Setiap Penyertaan Mu Kami Mau Tuhan Terus Engkau Sadarkan Bahwasannya Kami Mau Seturut Dengan Firman Ampuni Kami Tuhan Bila Mana Kami Sombong Bila Mana Kami Egois Tuhan Terima Kasih Tuhan Atas Setiap Bimbingan Tuhan Salam 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 Terima kasih.